Hai ada jumpa lagi kita bersama dapur Cik Sel Hari ini kita akan masak jantung Makassar rempah-rempahnya seperti yang tertulis di atas goreng rempah tersebut sehingga garing goreng goreng kemudian gaul rempah tersebut sehingga menjadi sedikit garing toskan kemudian goreng kacang tanah sehingga menjadi garing kemudian toskan kacang tanah tersebut Rebus daging menggunakan kulit nogza kemudian daging pun menjadi empuk letakkan rempah limas kawan bunjut kayu manis kemudian masukkan daging yang telah direbus tadi letak sedikit air pada blender untuk mengisar kacang tanah Masukkan rempah yang telah digoreng kadi Masukkan jantan manis dan juga serbuk ketumbar ke dalam blender kita kisar bersama sehinggalah menjadi halus kemudian masukkan ke dalam air rebusan daging kadi dan masukkan sedikit serbuk perasa masako kemudian gaul sehingga sebati ok pastikan air rebusan betul-betul mendidih dan masukkan sedikit ticap pekat bagi menampakkan kuas sedikit gelap sedikit gelap sediakan bahan aksesori seperti limau nasi impit dan ketomakasar kita pun sudah siap selamat menikmati selamat menikmati barang